Ribuan kader PDI Perjuangan Seni Suri hadir dalam kampanye terbuka pasangan Ganjar Pranowo-Hiru Sujat Mopo di lapangan Trilomba Juang, Kota Semarang. Mereka antusias mengikuti kampanye yang dimeriahkan sejumlah artis seperti Ahmad Dhani serta The Virgin. Antusias mengikuti konser musik memicu terjadinya kericuan yang dilakukan antar kader PDI Perjuangan. Namun keributan tidak meluas setelah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menenangkan. Dalam orasinya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta agar seluruh kader mengawasi pelaksanaan Pilgub Jateng dari praktek politik uang. Dalam pelaksanaan Pilgub akan diterjunkan Satgas PDI Perjuangan di setiap TPS untuk antisipasi jika terjadi kecurangan. Ada yang kasih sarung di dalamnya duit 50 ribu. Hari ini kita lagi minta tim kita untuk ngecek di beberapa tempat karena ada yang bagi sampai 300 ribu. Maka kenapa tadi kita angkat di dalam kampanye ini agar ini segera ditantikan agar rakyat bisa mengerti agar demokrasi tidak dicederai dan rakyat berani membentengi agar ke depan pemerintah makin jujur, makin bersih dan orang tidak nanti ngutil, nyolong, nyopet, kerampok karena kemudian karena ongkos politik yang lebih besar. Itulah yang kemudian sekarang lagi kita kampanyekan kepada mereka agar demokrasi di Jawa Tengah ini menjadi demokrasi yang bersih tanpa mani politik. Kenapa? Kemarin kita mendapatkan di dua kabupaten. Selama ini ada. Ada dua kabupaten. Maka kita minta untuk jelidik-jelidik dulu. Himbowan untuk mengantisipasi praktik politik uang dilakukan menyusul dugaan penggembosan suara dalam Pilkub Bali. Heriwitoto, Kompas, Semarang.